Komisi 3 DPRD Ngawi tidak akan tinggal diam dan akan terus menelusuri hingga tuntas terkait keberadaan bangunan galeri industri kayu dan rumah kemasan di bawah naungan dinas, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja Ngawi. Keberadaan dua bangunan yang hingga kini belum maksimal pemanfatannya itu harus tetap dipertanggungjawabkan termasuk bagaimana awal dari perencanaan. Sorotan terhadap keberadaan bangunan galeri industri kayu atau GIK dan rumah kemasan terus muncul dari DPRD Ngawi. Setelah sebelumnya Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar melihat langsung kondisi bangunan. Kali ini Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, Imam Nasrullah, yang berjanji akan mengawal terus dan mengusut tuntas maksud dari bangunan galeri industri kayu dan juga rumah kemasan. Pihaknya sesegera mungkin melakukan pemanggilan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja untuk memperjelas program yang telah dilakukan terhadap dua bangunan tersebut. Dikatakan Imam, jika ada informasi, ada kolaborasi dengan dinas lain, yakni Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro dalam pemanfaatan rumah kemasan. Maka akan dilihat sejauh mana kolaborasi tersebut, apakah ada payung hukum yang memperbolehkan atau aturan lain yang mengizinkan agar supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ia menilai terbengkalainya dua program tersebut, hingga tidak optimal dijalankan menunjukkan tidak siapnya Dinas Pengelola maupun konsep yang direncanakan dari awal yang tidak jelas. Imam juga menegaskan persoalan ini cukup serius yang harus ditangani betul karena dari pimpinan DPRD maupun Bupati Ngawi sudah memberikan statement. Terlebih, secara mendadak, hari ini juga dilakukan peresmian Galeri Industri Kayu. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri yang nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas yang bersangkutan. Kami akan telusuri apakah kolaborasi itu ada payung hukum yang membolehkan atau ada aturan-aturan yang mengizinkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan atau pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Dinas terkait itu. Karena mungkin hari ini bisa jadi karena terbengkalainya dua bangunan atau dua program itu yang tidak optimal dijalankan itu itu juga karena mungkin ketidaksiapan atau ketidakjelasan konsep yang direncanakan dan bisa jadi juga karena mereka saling lempar tanggungjawab kalau itu memang dari dua Dinas terkait ya. Makanya nanti rencana kami kita akan telusuri, kemudian kita akan sidak dan setelah itu kita akan RDP. Yang jelas ini persoalan serius bagi kami karena pimpinan sudah ngomong kemudian Bupati juga sudah memberikan statement ya kan. Nah ini persoalan yang tidak bisa kita diamkan di antara banyak persoalan-persoalan menurut saya ini persoalan yang cukup serius yang harus kita cermati dengan serius juga. Itu ke depan. Ima menegaskan jika pihaknya tetap akan mengawal permasalahan dua bangunan tersebut karena merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.